Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin Berbagi sebuah kisah Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Dimana kisah ini Ketika saya saat itu Masih kelas 3 SMP Ketika saat itu Saat Era-eranya Tahun ini ya Reformasi 98 itu Saat Akan berlangsung demonstrasi Dimana Akan muncul Riak-riak Secara nasional Akan muncul di Jakarta Yang juga terpengaruh Di daerah saya yaitu Di kota Bima yang saat itu masih Kepatian Bima ya Saat itu tahun 98 saya masih Kelas 3 SMP Saya punya kebiasaan dulu Waktu zaman zaman dulu itu Kan kita belum punya Kendaran seperti sekarang Jadi kalau Mau ke pasar Saya jaraknya sekitar 3 Kilo ya Dari rumah saya Saya jalan kaki ke pasar Tidak tahu saat itu Karena zamannya masih Menggunakan radio Pada saat itu Amarum Bapak saya Suka mendengar radio Dan saya terbiasa dengan itu Mendengarkan berita-berita nasional Lalu kegalauan saya muncul saat itu Tidak tahu kenapa Saya ingin cari angin Lalu saya Coba untuk menenangkan diri Dengan informasi-informasi yang ada Saya sekaligus memantau Bagaimana Situasi di pasar saat itu Kan ada isu-isu akan ada Demonstrasi Dan memang ketika saya Lewat ke sana Saya susun di jalan Di mana saat itu belum bisa mungkin ya Saat itu belum bisa Saya jalan Sudah melalui sepi Ya Saya jalan sendiri Dan saya punya kebiasaan dulu Kalau jalan itu kan motong Kuburan Jadi Tidak tahu dari dulu Saya memang tidak biasa Untuk takut ya Terbiasa mendiri Dan tidak pernah takut dengan Ya mungkin zaman-zaman dulu itu masih Suka horor-horor gitu Penampakan-penampakan Ya saya cuik saja disitu Lalu sekali waktu Saya jalan Melewati sebuah toko Saat itu toko Sepatu ya Ada satu orang Di mana toko semua sudah tutup Lalu saya lewat Dia punya mobil kecil Saya perhatikan Karena saya terbiasa Diajarkan untuk baik kepada orang Karena saya melihat beliau ini Sendiri Kemas-kemas Terburu-buru Saya melihat Saya dengan yang terasa empati Ya saya Mendatangi beliau Sekitaran umur saat Beliau saat itu mungkin sekitar 27 ya Tidak terlalu Dewasa juga Tidak terlalu muda mungkin Lalu saya tawarkan untuk Bisa saya bantu Dengan ikhlas Saya bantu beliau Saya bantu beliau Karena saya kasih ya Saya pikir Saya mungkin akan Dari Segala macam Yaudah saya datangin Lalu Saya tawarkan untuk minta bantuan Mengangkat Sepatunya Cuma beliau Beliau lirik sebentar Terima kasih Begitu mungkin Karena dia terburu-buru Ya sudah saya angkat Saya masukin ke belakang Bekasih mobilnya Saya taruh Saya taruh Saya taruh Dengan ikhlas Ternyata beliau Di saat itu Tidak tahu Apa yang dia pikirkan Lalu ketika Semua sudah selesai Diberikanlah Saya uang 500 perak Saat itu Uang monyet Kalau Baca kita dulu Uang monyet 500 perak Uang kertas Saya tolak Saya bilang Gak usah bang Gak usah bang Tapi dia taruh Di kantong saya Karena saya Nggak minta Kasih Saya agak senang Lalu saat itu Saya ingat Orang tua di rumah Jujur ya Waktu itu Saya Bukan tergolong Orang yang Diayang Tingkatin High class Saya orang sederhana Bapak saya Seorang guru Dan Saat kelas 3 Itu memang Di krisis monitor Lalu Saya kebayang Sepanjang jalan itu Saya senang Saya bahagia Dapat uang 500 perak Hasil bekerja Begitu Hasil saya bekerja Saya rasa Bantu orang Tapi dikasih uang Ada kebahagiaan Di saat itulah Saya pertama sekali Bagaimana Rasa bahagianya Ketika memiliki Penghasilan Dari hasil kerja Saya Walaupun Tidak disengaja Dikasihlah Saya uang 500 perak Saya pulang Pulang pun Saya lewat kuburan Di samping kuburan Itu ada Kiosk Kiosk Dulu Saya masih ingat sekali Lalu 500 itu Saya belikan Saat itu Adalah salah satu Merak Yang terkenal Saya itu Saya beli Sekitar Bungkus Kalau tidak salah Lalu saya beli telurnya Lalu Diam-diam Saya di rumah Sepulang Orang tua saya Punya saudara Banyak Untuk di gaya kuliah Saya harus sabar Lalu Tidak tahu Apa diskusi Dengan Ibu saya Saat itu Saya diam-diam Aja di Apa namanya Di dapur Saya masak Masak-masak Pakai kompor Saat itu Saya masak Saya buat Dengan hati Terharu Mungkin Saya kira Saya rasa Itu Seperti apa Nanti reaksi Orang tua saya Bapak Ketika Saya sungguhkan Makanan Ya saat itu Memang Kita senang Jadi Saat itu Sama telur Lalu saya masak Sesuai selera beliau Kalau beliau Suka makan Yang Matang Sekali Gitu Bila anda Setengah matang Sudah hampir-hampir Seperti bubur Begitu Saya campur Dengan telur Saya cukupkan Di atas Dan di atas beja Subhanallah Tetapan beliau Terhadap saya Itu sangat Mendalam Sekali Dan itu Sangat membuat Saya terkesan Sampai saya Mengeluarkan air mata Dan disitulah Saya mengatakan Bahwa Begitu Bahagianya Bisa Memberikan sesuatu Kepada orang tua Apalagi hasil keringat Dan Sembanyak saat itu Dan Sampai sekarang Ya Motivasi Motivasi Seperti itu Terus hidup Di dalam hati saya Bagaimana Saya membahagian Orang lain Karena Pada saat itu Dengan penuh Kehilasan Saya membahagian Orang tua Dan Kebahagiaan Itu Ilah yang Terus hidup Di sini Dan Saya Terus Laksanakan Dimanapun Saya berada Dan kepada Siapapun Insya Allah Itu Sedikit Kisah dari saya Kisah hidup saya Kisah nyata Ya Bagi saya Pribadi Memberi motivasi Buat saya Sendiri Dan Mudah-mudahan Ya Bisa Difahami Inspirasi Buat teman-teman Semuanya Bagaimana Kita Menyayangi Orang tua Lalu kita Tidak semata-mata Meminta Sesuatu Kepada orang tua Tapi kita juga Sedara kecil Belajar Untuk bisa Membahagian Orang tua Oke Demikian Dulu Cerita Singkat Saya Pada Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Nanti kita Bisa Buat Video-video Lain Yang Tentu Saja Berdasarkan Kisah Nyata Bisa Dari Mudah-mudahan Buat Orang Lain Oke Demikian Lebih Dan Kurang Mohon maaf Atas Kesempatan Menonton Saya Ucapkan Terima kasih Dan Mudah-mudahan Ini Memberi Pahala Besar Pribadi Dan Bisa Disebarkan Oleh Teman-teman Semuanya Dan Memberi Pahala Buat Orang Lain Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pahala Pahala Pahala